Keris maut jelit tiga tamat. Adalah seorang pemuda yang aneh bentuk tubuhnya. Dada dan perutnya kecil, demikian pula kedua kakinya. Akan tetapi kepalanya dan kedua lengannya besar. Sepasang matanya tajam berpengaruh dan urat, urat menonjoy keluar dari daging lengannya. Ketika ia berjaion di atas gelanggang, nampaknya tindakan kakinya demikian ringan. Ketika ia tiba di depan lembu seta, raksasa itu tersenyum mengejek merasa girang sekali oleh karena hari ini ia dan kakaknya lembu senat telah merobohkan masing-masing dua orang peserta. Ku dengar namamu tadi Jaka Lumping dari Belam Hangan? Kau bersiap iah baik-baik katanya dan dengan cepat ia lalu menyerbu. Jaka Lumping cepat mengelak dan balas menyerang. Pertandingan kali ini ternyata jauh lebih hebat daripada yang sudah-sudah Jaka Lumping yang aneh itu ternyata benar-benar didaya. Kalau empat orang peserta yang tadi selalu roboh terkena pukulan atau tamparan lembu seta dan lembu senat, Jaka Lumping ternyata juga memiliki kekebalan seperti lawannya. Sekali pernah kepalan tangan lembu seta yang besar menghantam dadanya, akan tetapi ia hanya mundur tiga langkah, lalu maju kembali dengan cepatnya, membalas serangan lawan dengan pukulan bertubi-tubi sehingga lembu seta jatuh terduduk. Bukan main runya para penonton menyaksikan pertandingan ini. Lembu seta sendiri terkejut karena pukulan-pukulan lawannya yang aneh ini ternyata amat kuatnya sehingga ia merasa tubuhnya sakit-sakit dan sampai terjatuh. Dengan marah dan penasaran lembu seta bangun kembali. Ketebalan kulitnya membuat ia kebal dan kini ia mengamuk bagaikan seorang raksasa yang liar dan ganas. Akan tetapi Jaka Lumping tidak gentar dan menghadapinya dengan sepak. Terjang. Yang. Gagah. Pukul-memukul, tendang-menendang. Dorong-mendorong terjadi dengan hebatnya. Tenaga keduanya amat besar sehingga panggung itu bergoyang-goyang seakan-akan hendak roboh. Bahkan tempat duduk Seng Prabu dan para pangeran sampai bergetar. Ah, benar-benar kuat Jaka Lumping kata Seng Prabu dengan girang. Karena lawannya dapat menahan pukulan-pukulannya, maka kedua orang di atas dalanggang pertempuran itu kemudian bergumul. Saling cekik, saling piting sehingga mereka menjadi satu seakan, akan dua ekor naga bertempur saling membelit. Terdengar suara napas mereka ah, ah, uh mengerahkan tenaga. Berkeretak bunyi tulang mereka, dan otot-otot besar melingkar-lingkar pada lengan mereka. Sebentar Jaka Lumping terbanting ke bawah, tertindih oleh tubuh lembu seta yang seperti raksasa akan tetapi dengan gerakan kakinya yang mengait kemudian dengan gerakan membalik yang tiba-tiba, Jaka Lumping berhasil membuat penindihnya terguling dan secepat kilat Jaka Lumping lalu menindis tubuh lawannya. Leher lawannya dipiting dengan lengan kanan, tangan kini memegang pergelangan tangan kanan lawan yang hendak memukul, sedangkan lututnya diinjakan ke perut lawan. Lembu seta mengerahkan tenaga, meronta-ronta hendak melepaskan diri, akan tetapi lawannya juga mengerahkan tenaga menahan. Hebat sekali pergumulan ini sampai lantai, papan yang tabal itu berderak-derak. Akhirnya lembu seta dapat memasukkan tangan kirinya di bawah lengan lawannya dan berhasil melepaskan diri. Mereka berdiri terhuyung-huyung dan pergumulan. Dilanjutkan sambil berdiri, sebentar mendorong maju dan sebentar terdorong ke belakang. Para penonton bersorak-sorak bagaikan gila saking tegang dan gembiranya. Gamelhan dipukul makin keras karena para penabuh gamelhan juga terpengaruh oleh pertandingan hebat ini. Akhirnya gamelhan berhenti bersuara karena lagu telah habis dimainkan, berarti bahwa babak itu telah berakhir. Hidup jakalumping i teriak para penonton dan lembu seta lalu melepaskan pelukannya. Jakalumping dinyatakan menang karena ia dapat mempertahankan diri selama sebahak, bahkan dalam pertandingan ini tak dapat dikatakan ia terdesak. Benar-benar kuat jakalumping, pemuda belambangan yang aneh ini. Ketika pengatur pertandingan memberi tanda, lembu seta mengundurkan diri dari gelanggang, dan kini lembu sena melangkah maju untuk mengadakan ujian terakhir. Sekali jakalumping harus dapat mempertahankan diri terhadap lembu sena, barulah akan dapat dinyatakan lulus dan dapat merebutkan dudukan pengawal pribadi seribah ginda. Betapapun juga diam-diam jakalumping harus mengakui kehebatan lembu seta tadi. Pergumu ion tadi telah membuat ia lelah. Belum pernah ia menghadapi seorang lawan sekuat itu. Kini melihat lembu sena telah maju, ia ingin mempercepat jalannya pertandingan agar jangan sampai kehabisan tenaga. Begitu gamelan mulai dipukul lagi, ia menubruk maju, memeluk pinggang lembu sena yang besar, mengerahkan tenaga dan mengangkat tubuh raksasa itu. Penonton bersorak-sorak lagi dan diam-diam seng Prabu Anusapati mengangguk-angguk memuji jakalumping. Setelah mengangkat tubuh lembu sena ke atas sampai hampir melampaui kepalanya, jakalumping lalu membanting tubuh itu ke bawah. Berek tanda seru tubuh raksasa itu dihempaskan ke atas si antai demikian kerasnya, bagaikan terjaruh dari tempat tinggi saja. Melihat besarnya tenaga yang dipergunakan dan kerasnya bantingan itu, kalau tubuh lain orang yang terbanting tentu akan remuk-remuk tulangnya dan iuka luka kulitnya. Akan tetapi, lembu sena hanya tersenyum saja dan segera bangkit berdiri kembali. Jakalumping memandang kepada lawannya dengan metu, terbei alak heran. Tak disangkanya bahwa lawannya ini demikian kuat, bahkan mungkin lebih kuat daripada lembu setar. Sebelum hilang rasa kagetnya, lembu sena telah menubruk maju dan membalas serangan lawannya tadi. Ia memegang pinggang jakalumping yang kecil dengan kedua tangannya, mengangkat tubuh itu seakan-akan orang mengangkat benda ringan saja, laiu membantingnya sambil melepaskan pegangannya. Kerak tanda seru bukan main hebatnya bantingan ini hingga papan yang tertimpa tubuh jakalumping sampai menjadi pecah dan tubuh jakalumping masuk setengahnya ke bawah papan yang kosong. Para penonton menahan napas, ngeri menyaksikan kehebatan kedua orang itu. Bantingan itu benar-benar hebat sekali, akan tetapi bagaimanakah tubuh seorang manusia dapat begitu kuat sehingga bahkan papan yang tebal itu yang pecah? Memang mengagumkan sekali kekuatan tubuh jakalumping yang kecil itu. Biarpun ia telah merasa lelah dan tubuhnya sakit-sakit, akan tetapi ia masih dapat menekankan kedua tangannya pada papan gelanggang dan menarik kakinya dari bawah. Begitu ia berdiri, lembu senat telah menyerbunya lagi, kini menghujankan pukulan-pukulan keras kepada kepalanya yang besar itu. Jakalumping mencolia untuk menangkis, akan tetapi sepak terjang lembu senat ternyata jauh lebih cepat. Beberapa kali kepalanya kena pukul dan sungguh pun ia tidak terluka, namun kini nampak ia mulai terhuyung-huyung. Ah, dia kalah kata seri baginda perlahan dengan kecewa. Benar saja, kini lembu senat melangkah maju, memegang tangan jakalumping dan sekali menggerakkan tangannya, ia telah melontarkan tubuh pemuda itu yang melayang cepat ke bawah panggung. Penonton bersorak-sorak, sungguh pun sebagian besar diam saja karena merasa kecewa melihat pemuda itu dikalahkan. Dengan demikian, maka pertandingan akan bubar tanpa ada yang dianggap menang. Memang siapa yang sampai terlempar keluar dari panggung, telah dianggap kalah. Akan tetapi jakalumping benar-benar sakti. Biarpun tubuhnya berdebuk jatuh ke atas tanah, namun secepat itu pula ia melompat bangun, dengan cepat ia menaiki tangga panggung dan berlutut di hadapan Seng Prabu Anusapati, menyembah dengan hormatnya. Mohon beribu ampun, Gusti Sinuhaun. Hamba merigaku kalah, lembu senat terlalu kuat. Hamba telah mengecewakan hati paduka, senang juga hati Seng Prabu melihat sikap pemuda itu. Jakalumping, kau cukup dirdaya. Sayang kurang sedikit saja daya. Tahanmu, sesungguhnya, aku akan senang sekali mempunyai pengawal seperti engkau pada saat itu, terdengar suara ribut-ribut di kalangan penonton dan tiga orang penjaga nampak sedang berkeras mencegah seorang pemuda yang hendak memaksa naik ke panggung. Karena marah melihat kebandelan pemuda itu, seorang melihat kebandelan pemuda itu, seorang di antara penjaga lalu mencahut pedang dan mengancam, akan tetapi entah bagaimana, tahu-tahu tiga orang penjaga itu terpelanting ke kanan-kiri dan pemuda itu terus saja menggerakkan tubuh. Bagaikan seekor burung, ia telah meiompat naik ke atas panggung dan langsung menghadap Seng Prabu, beri utut di sebelah Jakalumping yang juga masih duduk bersilah di situ. Seorang pengawal hendak mengusir pemuda lancang ini, akan tetapi Seng Prabu Anusapati menggerakkan tangan mencegahnya. Sri Baginda sendiri juga kurang senang menyaksikan kelancangan dan keberanian pemuda itu, maka segera ditegurnya pemuda itu dengan kata-kata yang tetap terdengar halus, Anak muda, siapakah kau dan mengapa kau lancang sekali menghadap tanpa dipanggil hamba mohon beribu ampun, Gusti Sinuhun, dan apabila paduka sudi mendengar keterangan hamba, hamba adalah seorang kelana bernama Jakawisena dari puncak gunung Anjas Muro. Adanya hamba memberanikan hati menghadap tanpa dipanggil tak lain hamba jauh-jauh datang sengaja hendak mengabdi kepada Gusti Sinuhun yang mulia dan bijaksana. Hamba memang telah berdosa dan lancang berani menghadap tanpa paduka kehendaki dan hamba menyerahkan jiwa raga di tangan paduka, segala hukuman akan hamba terima dengan rela dan senang, tak lain hamba mengharapkan mohon pengampunan hektometer, pandai kau biara. Kepandaian apakah yang kau miliki maka kau hendak menghamba di sini hamba seorang gunung yang bodoh, Gusti, namun hamba telah bertekad untuk mengorbankan jiwa raga demi membela paduka dan kerajaan Singosari, arh, jadi kau agaknya ingin pula menjadi pengawal. Beranikah kau menghadapi lembu seta dan lembu sena? Apabila Gusti Sinuhun yang menghendaki, tentu saja hamba berani menghadapi mereka berdua, jawab wisena sederhana. Mendengar ucapan ini, Jakalumpeng menengok kepada wisena dengan senyum sindir. Pemuda kurus kering dan bucat ini hendak menghadapi raksasa-raksasa itu. Hah, mencari mampus dia, pikirnya. Kau betul-betul berani melawan mereka berdua hamba sanggup dan berani, Gusti. Gembira laseng Prabu mendengar ini. Ia memberi tanda kepada Jakalumpeng untuk mengundurkan diri, lalu memberi perintah kepada petugas untuk mencoha dan menguji kedikdayaan pemuda yang baru datang ini dengan lembu seta dan lembu sena. Kedua raksasa itu harus maju berbareng mengeroyok pemuda itu selama gamelan dimainkan. Ramanda Prabu, terdengar Dewi Murtiningsi berkata perlahan, mengapa keduanya? Bukankah syaratnya maju seorang demi seorang? Mendengar suara putri ini, wisena menundukkan kepalanya dengan wajah merah tanpa berani memandang, dan ia berterima kasih kepada putri yang baik hati itu. Seng Prabu tidak menjawab hanya menyuruh wisena segera memasuki gelanggang, kemudian baru ia berkata kepada putrinya. Mengapa, Dewi? Apakah kau merasa kasihan kepada pemuda itu merahlah wajah Dewi Murtiningsi mendengar? Tidak demikian, Ramanda Prabu, hanya saja hamba melihat wajahnya pucat dan tubuhnya kurus, seakan-akan baru habis sakit keras. Bagaimana mungkin ia kuat menghadapi keroyokan lembu seta dan lembu sena seng Prabu Anusapati tersenyum simpul? Dewi, tak kau lihat mata pemuda itu? Orang yang memiliki mata setajam itu ku rasa takkan mudah dikalahkan, biar oleh lembu seta dan lembu sena sekalipun tentu saja Dewi Murtiningsi sudah mengetahui akan hal pemuda itu, bahkan ia pernah menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, akan tetapi tetap saja hatinya berdebar penuh kekhawatiran. Juga Pangeran Pati Rangga Wuni dan Pangeran Narasinga Murti yang duduk di belakang seng Prabu Anusapati memandang dengan penuh perhatian dan khawatir. Sementara itu, ketika wisena masuk ke dalam gelanggang, hanya sedikit saja orang bertepuk menyambutnya. Sebagian besar orang-orang yang menonton menjadi ragu-ragu ketika melihat seorang pemuda kurus kering dan bercat masuk ke gelanggang pertandingan. Bagaimanakah seorang muda berpenyakitan ini hendak menghadapi raksasa-raksasa itu? Empat orang yang gagah dan tinggi besar dengan mudah dirobohkan oleh lembu seta atau lemau sena, bahkan orang kelima yang amat gagah tadipun akhirnya kalah oleh lembu sena, bagaimanakah sekarang pemuda ini berani mengajukan diri? Agaknya iya gila, demikian banyak orang berpikir. Lembu seta dan lembu sena ketika mendapat perintah untuk maju berbareng mengeroyok pemuda itu, saling pandang dengan heran dan mengangkat pundak. Sekali tampar saja agaknya tulang-tulang pemuda itu akan remuk, bagaimana mereka berdua harus maju berbareng? Terutama sekali para penonton ketika melihat kedua orang raksasa itu maju berbareng, memandang dengan metu, terbelalak ke atas panggung. Benar-benarkah kedua orang raksasa itu hendak menghadapi pemuda kurus kering itu bersatna? Mereka tak dapat percaya dan memandang dengan melongot, sehingga keadaan menjadi sunyi. Ketika gamelan mulai ditabuh, barulah mereka ribut dan suasana menjadi berisik sekali. Tidak adalah, terdengar orang berseru. Ini pembunuhan namanya. Penyembelian tentunya akan mati di tangan kedua orang raksasa itu bermacam-macamlah orang bicara, dan kesemuanya merasa kasihan kepada wisena yang herdiri dengan tenang dan waspada itu. Sesungguhnya tubuhnya masih lemah dan kedua kakinya masih terasa ringan sekali, akan tetapi menghadapi dua orang lawan yang mengerikan ini mendatangkan amangat perjuangan. Dadanya mulai terasa panas, muiutnya tersenyum, kegembiraannya timbul kembali dan ia seakan-akan merasa sedang menghadapi dua ekor harimau seperti yang seringkali ia alami ketika ia masih berada di puncak gunung Anjas Moro. Di gunung itu memang terdapat banyak sekali harimau dan seringkali untuk mencoba kepandainya, wisena sengaja mencari binatang-binatang itu untuk menggudanya. Setelah berhadapan dengan pemuda itu dan gamelan mulai dipukul, lembu setelalu mengayun tangannya menampar kepala wisena. Ia ingin merobohkan pemuda ini dengan sekali pukul saja, karena betapapun juga. Perintah dari seng Prabu ini membuat ia dan saudaranya merasa terhina malu sekali. Bagaimana mereka harus mengeroyok seorang anak-anak kurus kering macam ini? Agaknya tamparannya itu akan mengenai sasaran, karena wisena tidak mengelak, akan tetapi setelah telapak tangannya yang selebar kipas itu telah mendekati pipi pemuda itu, tiba-tiba kepala wisena menunduk dan tamparan itu mengenai angin. Melihat Kero mengelak ini, diam-diam seng Prabu Anusapati menjadi kagum dan ia lalu menonton dengan penuh kegembiraan. Itulah Kero mengelak seorang pendekar yang ahli, pikirnya. Memang, bagi orang yang kurang tinggi kepandainya, baru melihat berkelebatnya pukulan saja, sudah buru-buru mengelak atau menangkis tidak demikian dengan seorang ahli silat yang telah pandai. Ia amat tenang dan waspada, dan selalu mengelak atau menangkis apabila perlu saja dan apabila pukulan telah mendekati tubuhnya dengan Kero mengelak yang cepat, akan tetapi sederhana. Miringkan atau menundukkan kepala saja sudah merupakan Kero mengelak yang tepat dan balik, sedangkan tubuh yang diserang, dapat dihilangkan dengan hanya melangkah maju atau mundur setindak saja, atau bahkan hanya dengan miringkan tubuh. Serangan balasannya juga menunjukkan Kero seorang ahli. Begitu tangan yang menampar itu lewat di atas kepalanya, tanpa merubah kedudukan kakinya, Wisena mengulur tangan kanan dengan jari terbuka, memasukkan tangan itu di bawah lengan lawan dan jari-jari tangannya yang dapat diperkeras bagaikan baja itu menusuk lambung lawannya. Ngek dan terjadilah pemandangan yang amat iucu. Lembu seta menekan lambung, berdongak ke atas, lalu tubuhnya berputar-putar dan terdengarlah suara ketawanya meledak terbahak-bahak. Akan tetapi, benarkah ia tertawa? Bukan, bukan suara tertawa karena diseling dengan keluhan, aduh, hahaha, aduh. Titik. Ternyata ia bergelak bukan tertawa, akan tetapi terengah-engah setengah menangis. Rasa nyari yang luar biasa sekali membuat ia sesak bernafas dan mengaduh-aduh. Saking heran dan terkejutnya, para penonton duduk melenggong, metu, terbelalak lebar dan mulut ternganga. Ada pula yang menggigit-gigit jari tangannya dengan penuh takjub. Apakah sesungguhnya yang terjadi? Apakah tiba-tiba lembu seta terserang sakit perut? Demikianlah mereka menduga-duga. Akan tetapi sesungguhnya bukan demikian. Kalau ada orang yang pernah merasakan betapa sakitnya lambung ditusuk gagang linggis yang tumpul, tentu akan merasai pula penderitaan yang kini dirasakan oleh lembu seta. Lembu sena agaknya maklum bahwa iawannya ini amat sakti dan tangannya ampuh sekali, maka ia cepat menghampiri saudaranya dan telapak tangannya yang lebar itu lalu diurut-urutkan dan digosok-gosokkan pada lambung lembu seta. Berkuranglah rasa sakit itu dan lembu seta kini memandang ke arah wisena dengan kagum dan marah. Akan tetapi lembu sena yang sudah maklum akan ketangguhan lawan, mendahuluinya dan menyerang dengan kepalan tangannya yang sebesar buah kelapa. Caranya menyerang bertubi-tubi dan bersungguh-sungguh, karena ia dapat menduga bahwa pemuda ini tentu tak mudah direbohkan. Pantas saja Seng Prabu menyuruh mereka berdua mengeroyuknya. Kegembiraan wisena timbul dan ia lalu mempergunakan kelincahannya untuk mengelak ke sana kemar, kadang-kadang menangkis pukulan iawannya itu. Sebelum ia dapat membahias, lembu seta telah menyerbu dengan marah karena ia ingin membahias hadiah yang diterimanya tadi. Ia main mencengkeram, ketika dapat dihilangkan lawan, ia lalu merangsak main dengan pukulan-pukulan dan cengkeraman yang hebat dan berhahaya. Kini baru terbuka yah metu semua penonton dan sorak-sorai gemuruh menyambut pertandingan yang luar biasa ramainya itu. Benar-benar bagaikan dua ekor singa menyerang seekor buung yang amat gesitnya, yang berkelebatan di antara hujan pukulan. Wisena yang baru sembuh dari sakitnya, menjadi pening juga ketika bergerak-gerak sedemikian cepatnya, maka ia lalu memperiambat gerakannya, mengerahkan aji kekebalannya lalu melompat cepat sehingga tiba-tiba lenyap dari depan kedua iawannya. Lembu seta dan lembu sena yang tiba-tiba kehilangan lawan, saling pandang dengan metu, terbelalak. Ha, ha, kawan, aku di sini tiba-tiba mereka mendengar suara mengejek dan ketika mereka memutar tubuh, ternyata pemuda kurus kering itu telah berdiri di belakang mereka. Kurang ajar, akan ku beset kulitmu seru lembu seta. Ku hancurkan kepakiamu bentak lembu sena. Wisena tersenyum, kini kedua pipinya telah merah, lenyaplah kepucatan. Mukanya. Pertandingan ini benar-benar mengembirakan hatinya. Ketika kedua iawannya menyerbu lagi, ia tidak mengejek dan sengaja hendak mencoba sampai di mana kehebatan pukulan mereka. Lembu seta mengayun kepalan tangannya dan menonjok ke arah dada wisena. Pemuda itu bertolak pinggang dan menerima pukulan itu dengan dada telanjang. Penonton memeramkan metu karena ngeri. Duk. Bapai kan seekor gajah menyeruduk dengan gadingnya, pukulan itu mengenai dada wisena dan mencelatlah tubuh pemuda itu sampai tiga tombak ihabih ke belakang. Akan tetapi, ia tidak keroboh, dan jatuhnya pun di atas kedua kakinya dalam keadaan berdiri dan masih tersenyumlah menghampiri kedua lawannya yang berdiri terpaku di tengah gelanggang dan sambil tersenyum ia berkata, Aduh, kau kuat sekali. Terima kasih atas jotosanmu tadi, ienya pelah rasa pegal-pegal di dadaku kata wisena. Sementara itu, gegap gempitalah sorak-sorai penonton yang menyaksikan kehebatan ini. Siapakah yang akan mengira bahwa pemuda kurus kering itu memiliki kesaktian sedemikian rupa? Akan tetapi, memang ada yang sudah dapat mengira sebelumnya, yakni Seng Prahu Anusapati sendiri. Seri Baginda hanya mengangguk-angguk senang dan ia merasa kagum sekali terhadap pemuda dari gunung Anjas Moro itu. Kau sombong, anak muda lembu sena membentak dan secepat kilat tangannya diulur menangkap pinggang pemuda itu. Kembali wisena tidak mengelak dan membiarkan dirinya dipegang, diangkat ke atas kepala raksasa itu, diayun dan diputar-putar sehingga kembali para penonton menjadi gelisah dan merasa ngeri. Mampuslah kau bentak lembu sena sambil membanting tubuh pemuda itu ke atas lantai. Akan tetapi, yang dibanting jatuh berdiri tanpa mengeluarkan suara sesuatu dan meledaklah pula tampik sorak para penonton. Hebat sekali! Seru seorang! Ia gagah perkasa seperti dewa, pantas menjadi pahlawan kerajaan seru yang lain. Sementara itu, lembu seta telah menubruk lagi dan meringkus pemuda itu, dipitingnya, kemudian lembu sena membantu dan mencekik leher wisena. Tangan dan kaki wisena telah dipegang dan ditekuk bagaikan sayap dan kaki ayam, iehmiya dipiting dan dicekik oleh lembu sena. Agaknya akan tewaslah. Kali ini pemuda itu akan tetapi selagi semua penonton memandang penuh kengerian, bahkan Seng Puter Dewi Murtining Sih juga memandang dengan hati dakdik duk penuh kegelisahan, tiba-tiba tubuh wisena yang agaknya sudah tak berdaya itu bergerak, terdengar seruannya nyaring dan tahu-tahu ia telah terlepas dari ringkusan, berdiri di belakang kedua orang raksasa sambil mencertawakan lawan yang kini saling ringkus itu. Para penonton bergerak tertawa, sungguhpun mereka tidak mengerti bagaimana pemuda itu dapat miepaskan diri. Sesungguhnya, wisena telah mengerahkan aji kesaktian belut putih sehingga tubuhnya menjadi licin bagai belut dan mudah saja ia meloloskan diri dari ringkusan kedua lawannya. Ketika memutar tubuh dan melihat betapa pemuda itu mencertawakan mereka, lembu seta dan lembu sena menjadi marah sekali. Mereka berbareng menubruk maju dan menangkap kedua lengan wisena, seorang menarik ke kanan, seorang ke kiri. Mereka hendak menyempal bahu pemuda itu, hendak merobek tubuhnya menjadi dua potong. Akan tetapi usaha mereka ini seakan-akan merupakan dua ekor kerah hendak mematahkan sepotong besi, karena tubuh wisena sedikit pun tidak bergeming. Saking marah dan penasaran, kedua orang raksasa itu lalu mengayun tubuh wisena beberapa kali, ialu dilontarkannya tubuh itu keluar panggung. Mereka hendak mengamahi kemenangan dengan jalan curang, karena kalau pemuda itu sampai jatuh keluar panggung, berarti ia telah kalah. Tubuh wisena yang dilontarkan sekuat tenaga oleh dua orang raksasa itu, melayang bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Pemuda itu maklum bahwa kalau ia sampai terjatuh di luar panggung, akan sia-sia sajalah usahanya tadi, maka lalu berjungkir balik beberapa kali, memutar-mutar tubuhnya dan dapat melayang turun ke atas panggung kembali. Memang hebat sekali kepandayan ini dan semua orang memandang dengan penuh kekaguman dan keheranan. Wisena merasa bahwa sudah cukup kiranya ia memperlihatkan kepandayannya. Kini tubuhnya terasa segar, kalau tadinya bekas penyakit masih membuat ia merasa pening dan lemah, kini seakan-akan tanaman yang sudah lama tidak tersiram air lalu turun hujan, ia merasa tubuhnya sehat dan segar. Puku ion pukulan dan serangan-serangan lembu seta dan lembu sena tadi merupakan obat penawar yang manjur. Merupakan air dingin yang menyegarkan seluruh tulang dan urat di dalam tubuhnya. Lembu seta dan lembu sena, sekarang kalian rasakanlah pukulan jaka wisena serunya keras sambil menerjang kedua orang lawannya itu. Lembu seta dan lembu sena menangkis pukulan pemuda itu, akan tetapi saking hebatnya tenaga pukulan wisena, keduanya sampai terhuyung-huyung ke belakang. Wisena cepat melangkah maju menangkap rambut kepala kedua lawannya itu, mengangkat tubuh mereka dan sekali ia menggerakkan kedua tangannya. Da'ia telah membenturkan kedua kepala raksasa itu dengan keras. Untungnya lembu seta dan lembu sena memiliki kekebalan dan kekuatan luar biasa, kalau orang lain yang diadukan kepayanya seperti itu, mungkin akan munkrat keluarlah benaknya. Melihat betapa kedua orang raksasa itu tidak keroboh karena kepala mereka saling dibenturkan, wisena kembali mengayun kepalan kedua tangannya sambil mengerahkan aji kesaktiannya. Plak Plak bagaikan disambar peti rasanya bagi kedua orang raksasa itu ketika tamparan wisena mengenai pilingan kepala mereka. Pandangan mata menjadi berkunang-kunang dan tubuh terasa lemas dan lumpuh. Wisena lalu menyambar tubuh mereka dengan kedua tangan, berseru nyaring dan membanting tubuh mereka ke atas papan panggung. Berak keras sekali suara ini karena papan itu telah jebol dan tubuh kedua orang raksasa itu lenyap dari atas panggung. Ternyata bahwa tubuh kedua orang itu telah membobolkan papan dan menerobos ke bawah, jatuh di atas tanah yang berada di bawah panggung itu. Tepat sekali pada saat itu, gamelan kehenti berbunyi dan sebagai gantinya, sorak-sorai para penonton dapat terdengar dari tempat berpal-pal jauhnya di sekeliling kerajaan, sehingga orang-orang yang tadinya tidak menonton pertempuran di gelanggang ujian itu, berbondong-bondong datang ke alun-alun karena tertarik. Dengan girang sekali seng Prabu Anusapati lalu menerima Wisena yang menghadap dan bersembah sujud dengan hormatnya. Bagus, jaka Wisena. Kau patut menjadi pengawal pribadiku. Muial sekarang, kau ku tambah nama Raden Jaka, jadi Raden Mas jaka Wisena dan tinggallah di dalam keraton mengepalai semua pengawal keraton. Wisena menyembah mengaturkan terima kasih dan mulai saat itu, tanpa disadarinya, ia telah menanam bibit kebencian di dalam hati tiga orang, yakni Lembu Sena, Lembu Seta, dan Jaka Lumpinjah yang hanya diterima menjadi seorang perwira biasa saja. Pangeran Pati Ranggawuni dan Pangeran Narasingamurti dengan gembira lalu menghampiri Wisena yang kembali mengaturkan terima kasih kepada mereka. Seng Prabu merasa heran ketika melihat betapa kedua orang puteranya telah mengenal Jaka Wisena, dan setelah mendengar keterangan kedua orang puteranya, ia menarik nafas panjang dan makin merasa suka kepada Jaka Wisena yang gagah itu sama dengan-sama dengan MCH, sama dengan-sama dengan ketika Pangeran Toh Jaya kembali ke kota raja dari perjainannya mencari nama, ia melihat betapa pemuda yang dulu dijadikan tukang kuda di Dusun Karanglwi itu telah menjadi pengawal pribadi Seng Prabu. Ia menjadi marah sekali dan segera pergi menghadap Kakandanya. Kakanda Sinuhun, katanya dengan muka manis, tanpa Rakanda sadari, Rakanda telah memasukkan seorang penjahat ke dalam rumah. Sengguh saya merasa prihatin dan khawatir sekali, Sri Baginda memandang kepada Pangeran Toh Jaya dengan heran Adinda Pangeran, apakah sesungguhnya yang Adinda maksudkan? Maksud saya bukan lain adalah si Jaka Wisena itu. Dia telah bertemu dengan saya di Dusun Karanglwi dan saya beri pekerjaan sebagai tukang merawat kuda, itu hanya menunjukkan bahwa Adinda kurang teliti dan awas melihat kecakapan seseorang, Sri Baginda mecomotong sambil tersenyum. Merahlah wajah Pangeran Toh Jaya, akan tetapi ia masih saja memperlihatkan muka manis. Rakanda Sinuhun yang mulia, bukan itulah yang saya persoalkan. Ada yang lebih penting lagi. Ketahuilah, Rakanda, bahwa di Dusun Karanglwi saya mendapat seorang selir baru, Putri Kilurah yang mengepalai dusun itu. Akan tetapi, dengan amat kurang ajar sekali, Jaka Wisena itu telah berani datang pada malam hari dan hendak mengganggu calon selir hamba itu. Seorang api, tukang mengurus kuda, sampai berani berbuat demikian kurang ajar, bukankah ini mencerminkan watak seorang penjahat? Apakah tidak berbahaya kalau sekarang Rakanda mengangkatnya? Sebagai pengawal pribadi di dalam hatinya, Seng Prabu Anusapati tidak senang dan tidak puas mendengar kelakuan Jaka Wisena ini, akan tetapi di luarnya ia tidak memperlihatkan ketidaksenangannya, bahkan tertawa dan menggoda Pangeran Toh Jaya, Adinda, sesungguhnya kau sendirilah yang mencari penyakit. Mengapa kau memilih seorang gadis dusun sebagai selir? Itulah kalau orang muda terlalu menurutkan nafsu hati. Gadis dusun jodohnya tentu pemuda gunung, mengapa kau mencari selir di tempat yang begitu jauh? Sudahlah, Jaka Wisena sudah diangkat menjadi pengawal, kita sama-sama lihat saja, kalau memang tidak benar kelakuannya, masih banyak waktu untuk menghukum atau mengusirnya, Pangeran Toh Jaya tersenyum dan merendahkan dan berkata, Rakanda Sinuhun tentu lebih waspada akan hal ini. Saya hanya mengharapkan keselamatan Rakanda dan kerajaan. Kewajiban sayalah untuk memberitahukan segala apa yang terjadi, dan selebihnya terserah kepada kebijaksanaan Rakanda, karena bujukannya untuk menjatuhkan Jaka Wisena pada Seri Baginda tak berhasil, Pangeran Toh Jaya lalu mencari jalan lain untuk mencelakakan Jaka Wisena, atau setidaknya untuk merenggangkan Seng Prabu Anu Sapati dan pengawal itu. Hal ini amat perlu bagi rencana Pangeran Toh Jaya, karena selama Seri Baginda terjaga atau dikawal oleh pemuda yang didengarnya amat tangguh dan sakti itu, akan makin sukarlah usaha dan rencananya. Akan tetapi sikap Wisena amat halus, sopan santun, dan memenuhi segala syarat sehingga tak mudah bagi Pangeran Toh Jaya untuk memfitnahnya. Kemudian, Pangeran yang cerdik ini dapat mengetahui bahwa Lembu Sena, Lembu Setah, dan Jaka Lumping dari Belambangan itu menaruh hati dendam kepada Wisena, maka ia lalu mendekati ketiga orang gagah ini dan berhasil memujuk mereka untuk menjadi pengikutnya dengan jalan memberi hadiah-hadiah dan harta benda kepada mereka. Dengan jalan ini, maka ia mempunyai tiga orang pembantu yang kuat di sebelah dalam keraton. Sementara itu, setelah beberapa pekan tinggal di kota raja menjadi pengawal, mendapat tempat tinggal yang indah dan pakaian-pakaian yang mewah, Wisena merasa amat berbahagia. Kesehatannya telah pulih kembali. Bahkan kini ia nampak lebih sehat dan lebih tampan. Betapapun juga, pemuda yang semenjak kecil tinggal di gunung dan telah mendapat didikan batin yang amat kuat ini, selalu bersikap sederhana dan tidak menjadi sombong karena kedudukannya yang tinggi lah telah menyuruh seorang prajurit memanggil Pak Bejo. Ternyata bahwa Pak Bejo dari dusun Karangeluih ini telah menjadi duda, karena istrinya telah menceninggal dunia karena penyakit panas. Mendengar penuturan Pak Bejo tentang istrinya, yang dilakukan Samlil menangis, Wisena merasa terharu sekali. Jarang ia melihat cinta kasih yang demikian besar antara suami istri, apalagi yang setua Pak Bejo. Diam-diam ia berjanji kepada diri sendiri untuk mencontoh kebaikan ini dari Pak Bejo, hidup rukun dan damai bersama seorang istri yang setia dan mencinta. Pak Bejo, karena kau telah hidup sebatang kara dan aku pun demikian, maka ku harap Kasuka tinggal di sini bersamaku, menjadi pembantu, penasihat, dan penghiburku. Pak Bejo merasa girang sekali dan semenjak hari itu ia tinggal di dalam rumah Wisena yang berada di dalam lingkungan tembok pagar yang mengelilingi keraton seribah ginda. Karena kakek ini memang lucu, periang, dan pandai membawa diri, maka sebentar saja ia telah dikenal oleh semua orang, bahkan disukai oleh semua bayangkari. Seng Prabu Anusapati sendiri seringkali dibuatnya tertawa oleh kelucuhan Pak Bejo. Hubungan Jakawisena dengan Pangeran Pati Rangga Wuni beserta Pangeran Narasinga Murti makin nerat saja, demikian pun pada Seng Puteri Dewi Murti Ningsih, Jakawisena seringkali bertemu muka hampir tiap kali ketiga anak muda bangsawan itu pergi berburu, Jakawisena tentu mereka ajak bersama. Bahkan ada kalanya, kalau kedua orang pangeran itu telah merasa lelah dan merasa malas untuk mengantarkan Seng Puteri Dewi Murti Ningsih mencari kembang, mengejar kupu-kupu indah, atau memburu rusa, wisenalah yang disuruh mengawalnya. Pada suatu hari, di dalam sebuah hutan yang terletak di sebelah barat kota raja, pada suatu dataran terbuka, Pangeran Pati Rangga Wuni dan Pangeran Narasinga Murti sedang bermain pedang, melatih pelajaran ilmu pedang yang mereka pelajari dari Jakawisena. Pemuda ini berdiri tak jauh dari situ sambil memberi petunjuk-petunjuk. Karena latihan itu diulang-ulang lagi, Puteri Murti Ningsih yang juga berdiri di bawah pohon menjadi bosan. Kakang Mas Rangga Wuni, aku hendak mencari bunga melur di hutan sebelah utara itu, kata orang di sana kembang-kembang melur telah mekar, Pangeran Rangga Wuni menunda gerakan pedangnya dan memandang kepada adiknya. Ah, Dewi, bukankah di taman belakang keraton banyak tumbuh bunga melur? Mengapa harus mencari jauh-jauh ke hutan yang angker itu melur di taman sari tidak seindah melur di hutan itu? Jawab Seng Puteri. Tidak begitu banyak susunnya dan juga tidak seharum di hutan itu. Kami masih sedang berlatih pedang kata Narasinga Murti yang masih belum puas berlatih pedang besar Narangga Wuni. Tidak apa, kalian berdua berlatihlah, aku tidak minta diantar jawab Murti Ningsih sambil cemberut kepada adiknya. Pangeran Rangga Wuni tersenyum melihat adiknya mulai marah dan cemberut. Sudahlah, Dewi, jangan kau marah. Kalau kau ingin sekali mencari kembang itu, biarlah Wisena mengawal dan mengantarmu. Aku dan Dimas Narasinga Murti masih ingin berlatih pedang di bagian-bagian yang tersulit. Dewi Murti Ningsih berpaling kepada Jaka Wisena dan berkata, Marilah, Jaka Wisena, kita pergi tak lama, mencari kembang melur di hutan itu ia menunjuk ke utara, lalu menunggang kudanya yang berbutuh putih. Baik, Gusti. Mari hamba iringkan jawab Wisena dengan sopan sambil menaiki kudanya pula. Ia tidak merasa malu-malu atau ragu-ragu lagi untuk pergi berdua dengan Dewi Murti Ningsih dan juga gadis itu tidak merasa sungkan, karena pemuda ini selalu memperlihatkan sikap amat sopan dan menghormat. Sungguhpun kesopanan dan penghormatan itu ia anggap keterlaluan dan berlebihan sehingga membosankannya. Ketika untuk pertama kalinya Dewi Murti Ningsihmi Iihat Jaka Wisena menggeletak sakit dan kelaparan di bawah pohon waringin dalam hutan itu, timbul perasaan iba di dalam hatinya. Kemudian, ketika pada pertemuan kedua kalinya ia menyaksikan kegagahan Wisena yang hebat itu di atas dalanggang panggung pertandingan menghadapi lembu seta dan lembu sena, timbul perasaan kagum yang besar. Kalau orang-orang cerdik pandai dan bijaksana pernah menyatakan bahwa perasaan iba dan kagum adalah jalan langsung menuju kepada perasaan cinta kasih, maka herankah kita kalau sekarang Dewi Asmara mulai mengutik-utik hati gadis remaja ini? Akan tetapi ia adalah seorang puteri. Raja, dan betapapan hatinya telah condong kepada Seng Bagus yang menjadi pengawal pribadi ayahnya ini, tentu saja ia tidak mau memperlihatkannya. Apalagi di pihak Jakawisena sendiri, nampaknya begitu pendiam dan sopan. Perasaan cinta kasih yang bersemi di iubuk hatinya tanpa disadarinya itu, bagaikan kembang anggrek, sungguh pun tertutup di dalam bilik kaca, tetap bersemi dan tumbuh makin besar. Jakawisena juga bukan seorang pemuda yang buta matanya. Ia dapat melihat kecantikan yang menggeirahkan dari Dewi Murtining Sih, dapat mengagumi kelincahan gadis ini yang dapat menunggang kuda dengan gerakan yang amat cepat dan duduk di punggung kuda dengan tetap dan urus seperti seorang ahli, yang dapat melepas anak panah dengan kejituan 10 kali lepas 9 kali mengenai sasaran. Akan tetapi ada dua hal yang membuat pemuda ini mundur teratur dalam hatinya, yang mencegahnya memperlihatkan perasaan kagumnya dari sinar matanya, dan dua hal ini pertama adalah kepatahan hatinya yang timbul karena sikap tidak setia dari mekar sari sehingga membuatnya kapok untuk bermain-main dengan api cinta yang membakar itu. Semenjak patah hati, ia mulai berusaha untuk membenci wanita yang dianggapnya mempunyai iman lemah dan tidak setia. Hal kedua adalah kenyataan bahwa ia hanyalah seorang abdi, seorang hamba yang tidak patut dan tidak selayaknya menaruh perhatian terhadap seorang putri raja yang menjadi junjungannya. Setelah memasuki hutan yang berada di sebelah utara itu, Dewi Murtining Sih lalu membalapkan kudanya. Kuda putihnya memang amat baik dan dapat berlari cepat, sedangkan dia adalah seorang penunggang kuda yang, maka kudanya meluncur maju bagaikan angin cepatnya. Gusti Putri Perlahan jalan, jangan terlalu cepat, teriak Wisena dengan khawatir karena ia telah mendengar bahwa hutan itu amat angker serta banyak binatang buasnya. Ia membedal kudanya untuk mengejar, akan tetapi kudanya masih kalah cepat larinya. Sementara itu, ketika Dewi Murtining Sih menoleh dan melihat betapa jaka Wisena berteriak-teriak dan mengejarnya, timbul kegembiraannya dan ia bahkan mempercepat lari kudanya sambil tertawa-tawa gembira. Gusti Putri Gusti Dewi, tunggulah, teriak Wisena dan disambungnya dengan bersungut-sungut, Ah, apakah gadis itu sudah mabok? Tanda tanya kejar-kejaran sambil membalapkan kuda itu sebentar saja membawa mereka tiba di tengah hutan yang amat liar. Tiba, tiba kuda yang ditunggangi oleh Dewi Murtining Sih, ketika tiba di bawah sebatang pohon loyang tinggi, meringkik keras dan berdiri dengan kedua kaki belakangnya. Gerakan ini hampir saja membuat Murtining Sih terpelanting, akan tetapi darah yang ahli menunggang kuda itu cepat mengatur keseimbangan tubuhnya, menjerit perut kuda dengan kaki dan memegang kencang kuda dengan erat yang ditariknya ke belakang. Eh, putih, kenapakah kau tegurnya heran? Tiba-tiba terdengar suara mendesis keras dari atas dan ketika darah itu cepat menengok, hampir saja ia menjerit kaget. Ternyata bahwa dekat sekali di atas kepalanya tampak bergantungan seekor ular yang luar biasa besarnya. Kepala ujar itu dengar, sepasang matanya yang liar mengerikan telah berada dekat di atasnya, memuka mulutnya lebar-lebar dan mendesis-desis sambil menjulurkan iidah naa yang berbentuk keris dan merah. Belum sempat Dewi Murti Ningsih menenangkan hatinya, tiba-tiba ular itu melepaskan belitanya pada cabang pohon dan tubuhnya yang besar dan panjang itu meluncur turun di atas Dewi Murti Ningsih. Sungguh mujur bahwa darah bangsawan itu pernah mempelajari ilmu keperwiraan sehingga ia dapat bergerak cepat. Dengan lincah ia lalu membuang diri ke kanan dan menggulingkan tubuhnya dari atas kuda, ketika jatuh di atas tanah, ia lalu bergulingan bagaikan seekor binatang terenggiling. Kemudian ia melompat bangun dan pucatlah wajahnya ketika melihat betapa ular besar itu telah membelit perut kuda dan kepalanya telah dibuka lehar lebar untuk mencaplok kepala kuda yang meringkik-ringkik dan meronta-ronta mengenaskan itu. Ular Jahanam, lepaskan kuda-ku darah ksatria dan pengaruh keturunan raja tiba-tiba membuat semangat Dewi Murti Ningsih bangkit. Dengan marah darah ini lalu mencabut kerisnya yang kecil munggil, melompat ke dekat kudanya lalu menusuk perut ular itu dengan kerisnya. Cep keris kecil itu menancap sampai kegagangnya, akan tetapi mungkin sekali dirasakan oleh ular besar itu bagaikan tusukan sebatang duri pohon randu saja. Buktinya tanpa menengok, ular itu lalu mempergunakan ekornya yang panjang untuk menyerang gadis itu. Dewi Murti Ningsih tidak keburu mencabut kerisnya, karena tahu-tahu ekor ular itu telah menangkap dan melibat pinggangnya dengan kekuatan yang luar biasa. Murti Ningsih memekik angeri. Ia merasa jijik, geli, dan juga takut. Dengan kedua tangannya, dipukul-pukul dan ditarik-tariknya ekor ular yang kini menjadi sabuk pada pinggangnya itu. Dengan hati geli ia merasa betapa jari-jari tangannya menyentuh kulit ular yang licin berlendir, kuat dan keras itu. Kembali ia menjerit dan hampir saja ia pingsan karena ngeri dan geli. Pada saat ular itu agaknya dengan hati senang mempermainkan kuda dan gadis yang merontar-ronta tak berdaya, Seperti biasanya tidak hendak menelan korbannya sebelum tewas, datanglah Jaka Wisna yang membalapkan kudanya secepat mungkin. Ia telah mendengar pekik Dewi Murti Ningsih dan hatinya berdebar cemas. Alangkah terkejutnya ketika melihat betapa kuda dan gadis itu telah berada dalam libatan seekor ular yang amat besar dan panjang. Bedebah serunya keras sambil melompat turun dari kudanya yang juga berjingkrak-jingkrak ketakutan melihat ular itu. Dengan gerakan kilat, Wisna melompat ke dekat ular itu sambil mencabut keris pusakannya Ki Demtashidi. Terlebih dahulu ia menghampiri Dewi Murti Ningsih yang masih terbelit oleh ekor ular itu dan sekali ia menggerakkan tangan memegang ekor dan menarik, maka belitan ekor itu terlepas dari pinggang Dewi Murti Ningsih yang menjatuhkan diri ke atas tanah sambil menangis. Ular itu marah sekali ketika merasa betapa sepasang tangan yang kuat telah memaksa ekornya melepaskan belitan, maka kini ekor itu cepat menyerang dan membelit tubuh Wisna dengan eratnya. Akan tetapi Wisna yang terbelit pinggangnya itu tidak memperdulikan hal ini bahkan ketika ia bergerak maju, ekor itu tak dapat menahannya dan ikut pula terbawa. Wisna lalu menusukan kerisnya ke arah perut ular itu. Bukan menakibatnya tusukan keris sampuh ini. Bagaikan cacing terkena abu, ular itu bergerak-gerak menggila, menggeliat-geliat dan terlepaslah kuda putih dari belitannya sehingga kuda itu dapat meringkik sambil melarikan diri. Sebagai kuda yang terpelihara baik-baik dan sudah jinak, kuda ini menghampiri Dewi Murti Ningsih dan terdiri di belakang gadis itu, seakan-akan meminta pedindungan. Kini ular itu mencurahkan seluruh perhatiannya kepada pemuda yang telah menyakitinya itu. Kepalanya menghadapi Wisna, dan kepala ini mengkilat seakan-akan baru diminyaki. Kemudian dengan gerakan cepat sekali ia menyerang Wisna dengan mulut terbuka tebar-lebar. Wisna terengginas mengelak ke kiri dan sekali saja kerisnya diayun, maka menancaplah keris pusak kaki dan tasidi itu ke leher ular tadi. Dicabutnya kembali kerisnya dan Wisna melompat ke belakang. Keris pusak kaki dan tasidi ternyata telah memperlihatkan kesaktian dan keampuhannya. Setelah tertusuk lehernya sampai hampir tembus oleh keris sakti itu, lemalah tubuh ular itu. Kepaiannya terletak di atas tanah dan lehernya mengucurkan darah, sedikit pun tak dapat bergerak lagi, hanya tubuh dan ekornya saja yang masih hidup, menggeliat-geliat lemah. Ketika Jakawisena menghampiri Dewi Murtining Sih yang masih menangis, ia berkata, Gusti Dewi, sudahlah jangan menangis, bahaya telah lewat, tiba DHR Seng Putri berdiri, memandang kepada Wisna matu basah, dan ditubruknya lah pemuda iru sambil mengeluh. Ah! Wisna tanda seru melihat gadis itu memeluk pinggangnya dan menjatuhkan jidat pada dadanya, jakawisena melenggong. Ia merasa betapa sepasang lengan yang halus dan dada itu merangkul pinggangnya, seperti belitan ular tadi. Tiba-tiba ia bergidik dan teringatlah ia kepada Makarsari. Semua wanita durjana belaka, tak seorang pun dapat dipercaya, palsu, cinta palsu. Demikian tah bisik hati Wisna yang masih terluka. Dengan perlahan ia memegang kedua pundak gadis itu sambil menundukkan kepalanya dengan maksud hendak mendorong gadis yang memeluknya sambil menangis itu. Akan tetapi, ketika kedua tangannya menyentuh pundak yang halus lunak itu, ketika mukanya yang ditundukan membuat hidungnya menyentuh sebagian rambut kepala murtining sih yang harum dan sedap, ketika ia merasa betapa air matu gadis itu hangat-hangat panas membasahi kulit dadanya, seakan-akan merembes masuk dan mengobati hatinya yang terluka, tangannya tak kuasa mendorong tubuh gadis itu, sebaliknya bahkan lalu ditariknya makin dekat, didekapnya tubuh itu dengan kasih sayang yang meluap-luap. Alangkah lamanya ia menderita dan rindu. Rindu akan cinta kasih seorang wanita, rindu akan seseorang yang memberi cinta kasih kepada seorang yatim piatu seperti dia. Untuk sesaat didekapnya kepala itu, dibelai-belainya rambut yang halus itu dengan pipi dan bibirnya, disedotnya keharuman yang memabokkan itu sehingga masuk ke dalam dadanya bagaikan air rembun yang menyegarkan kembali akar-akar hatinya yang mengering. Dewi Bisiknya perlahan didekat pelinga kiri gadis itu, Dewiku. Akan tetapi, tiba-tiba cahaya terang mengembalikan ingatannya dan terbayanglah kembali ketidakmungkinan dan ketidaklayakan hal ini, membuat ingatannya sadar kembali. Didorongnya perlahan tubuh itu terlepas dari pelukannya. Tak mungkin, janganlah kita terbawa oleh arus yang berbahaya ini, Gusti Puteri, jangan. Aku tak sanggup menerima pukulan kenyataan, ini hanya impian kosong tanda seru Dewi Murti Ningsih melangkah mundur dua tindak dan memandang kepada pemuda itu dengan mesra. Jaka wisna, pantaskah bagi seorang ksatria untuk mengingkari suara hatinya sendiri? Beranikah kau bersikap palsu, mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan bisikan hatimu sendiri? Wisna, terus terang saja, tak perlu ku sembunyikan lagi bahwa kaulah teruna yang selama ini telah mekerigoncangkan imanku, kaulah pahlawan hatiku. Merahlah wajah gadis itu karena mulutnya tanpa dapat dikendalikan lagi telah mengucapkan bisikan hatinya, akan tetapi ia segera menekan perasaan malu ini. Ia mencintai pemuda ini, cinta yang tulus ikhlas dan suci. Gusti, puteri, bagaimanakah ini? Ingatlah, aku hanya seorang abdi, seorang pengawal, sedangkan kau, kau puteri Gusti Sinuhun, apakah harapanku wisna? Tak perlu hal itu diperbincangkan, yang terpenting jawablah, apakah salah dugaanku bahwa kau mencintaiku? Cinta seorang pria terhadap seorang wanita ampun, Gusti Puteri, apakah yang dapat ku katakan? Mulutku akan terkutuk dan aku akan mengkhianati junjunganku apabila aku membohong mengucapkan suara hatiku, akan tetapi, mungkinkah seekor gagak mencintai seekor burung cendrawasi? Tiba-tiba Dewi Murti Ningsih tersenyum manis sehingga nampaklah dua baris giginya yang putih bagaikan mutiara dirangkai. Bodoh, bodoh dan canggung. Laki-laki tahan tapa, ksatria perkasa yang lemahlah maju dan memegang tangan wisna. Kau bukan seekor burung gagak dan aku pun bukan seekor burung cendrawasi. Kau seorang manusia, demikian pun aku. Apakah artinya keturunan raja atau bukan? Pangkat dan harta hanya pakaian belaka. Siapakah yang dapat memperbedakan kerangka seorang raja dan seorang petani? Apakah bedanya hawa yang sama-sama kita isap dan yang menjadi nafas penghidupan kita? Ah, perjaka bodoh yang katanya telah mempelajari segala ilmu. Demikian rendahnya kah pandanganmu terhadapku sehingga menganggap aku tidak mengerti tentang pri kemanusiaan? Kita sama-sama manusia, kau pria dan aku wanita, kita sama-sama mencinta. Apakah lagi halangannya jaka wisena memeramkan kedua matanya? Ucapan ini benar-benar menikam ulu hatinya dan membuatnya amat terharus sehingga ketika ia membuka matanya kembali, dua titik air marah turun di atas pipinya. Tak terasa pula ditariknya tangan darah itu dan kembali Dewi Murtining sih berada dalam pelukannya. Aduhai Dewi! Dewiku! Kau benar-benar seorang Dewi dari Kahyangan, pembawa sinar terang dalam kegelapan hatiku. Alangkah suci dan burni segala kata-kata yang mengalir keluar dari bibirmu yang indah. Kau mustika jagad raya, yang termulia di antara semua wanita. Tak ku sangka akan sebesar ini anugerah Dewata kepada seorang hambanya yang hina dan papa seperti jaka wisena sambil menyandarkan kepalanya di atas dada wisena. Dewi Murtining sih berbisik perlahan. Kang Mas Wisena, kau pahlawanku, pujaan kalbuku, teruna yang pandai merendahkan diri, menyembunyikan keagungannya, akan tetapi mataku tidak buta, teja yang bercahaya dari tubuh dan kepalamu nampak terang olahku, kau sederhana dan selalu merendahkan diri, akan tetapi hal. Ini bahkan mempertinggi derajatmu dalam pandangan mataku. Untuk sesaat kedua orang muda itu tenggelam daya malunan ombak asmara, terbuai dan terayun tinggi membubung ke sorga ketujuh. Gusti Puteri Hush, di tempat ini, jauh dari orang lain, aku tidak sudi mendengar sebutan Gusti Puteri dari mulutmu. Sudah jemuh aku mendengar setiap hari kau menyebut Gusti, Gusti, Gusti. Wisena tersenyum dan jari-jari tangan kirinya mempermainkan dan membelai ujung rambut Dewi Murtining sih yang terurai kusut di atas alisnya yang kecil panjang dan hitam. Dewi, dia jeng Dewi. Merduh sekali sebutan ini bagi Murtining sih sehingga sambil meramkan matanya, ia menjawab lirih, HMMM aku sudah yakin betul akan kemurnian cintamu, akan kesetiaan batinmu, akan kebijaksanaan pandanganmu. Akan tetapi, bagaimana dengan ramandamu, Gusti Sinuhun? Apakah beliau takkan marah kalau melihat kau dan aku? Apakah beliau takkan menganggap aku sebagai seorang abdi yang murtad dan mendatangkan cemar dan hina tanda tanya? Tiba-tiba Murtining sih merenggutkan kepalanya, membalikan tubuh dan menghadap pemuda itu. Bukan main kagumnya hati wisena ketika ia melihat berapa sepasang metu yang indah itu bersinar-sinar seakan-akan mengeluarkan api. Apa tanda tanya? Siapa yang hendak merenggut cintaku? Biar ramanda Prabu sendiri, tak berhak menghancurkan kebahagiaanku, tak berhak meruntuhkan jembatan yang akan membawa aku kepada kebahagiaan. Kalau beliau misalnya hendak menghalang-halangi, aku, aku bersedia lari minggat. Bersamamu Dewi. Kata wisena terharu, percayalah, aku cinta padamu. Aku bersumpah hendak membelamu sampai nafas terakhir. Aku akan melindungimu dari siapapun juga, dan kalau perlu aku akan mengorbankan jiwa ragaku untukmu Kang Mas Wisena. Serunya lirih. Kemudian mereka berjalan sambil bergan dengan tangan, kembali ke hutan di mana kedua orang pangeran berlatih pedang. Tangan mereka yang sebelah lagi menuntun kendali kuda. Eh, tewi ku, bagaimana dengan kembang itu kembang Dewi menengok dan memandang heran. Kembang apa yang kau maksudkan Wisena tersenyum geli? Sudah lupakah kau akan kembang melur yang hendak kau cari? Untuk apa kita datang ke hutan ini merahlah wajah putri itu, baru sekarang ia teringat. Akan tetapi, ia menjawab sambil mengerling manis. Kembang melur. Aku sudah memetik kembang yang lebih indah daripada segala melur. Aku sudah memetik kembang Wijayaku suma, raja sekalian kembang, dari taman hatimu dan sudah ku tanam dalam taman hatiku. Ah, tewi, kau memang nakal tanda seru demikianlah, sambil bersendau gurau penuh kehahagian. Kedua orang muda itu kembali ke hutan pertama di mana mereka mendapatkan kedua pangeran itu telah duduk beristirahat. Ah, lama amat kalian mencari kembang. Di mana kembang melur? Dewi tanya pangeran Patiranggauni. Biarpun Dewi Murtiningsi berusaha menyembunyikan perasaannya, namun wajahnya nampak merah. Kembang? Enak saja kau bicara tentang kembang, kakang Mas Ranggauni, hampir saja adikmu ini memetik kembang di dalam perut ularhi. Apa maksudmu? Dewi-dewi Murtiningsi lalu menceritakan betapa ia diserang oleh seekor ular besar sekali dan betapa ia diselamat kau oleh jakawisena. Terkejutlah kedua orang pangeran itu mendengar cerita ini. Hektometer, untung ada jakawisena. Kalau tidak, bagaimana jadinya dengan nasibamu? Maka, lain kali kau percayalah kepada orang tua, dan jangan menurut kemauan sendiri. Pangeran Ranggauni menegur. Baiklah, Eyang Dewi mengejek. Cucu akan memperhatikan segala petua Eyang. Eh, eh, apapun ini, bukankah kakang Mas tadi mengatakan bahwa aku harus mendengar dan percaya kepada orang tua? Kalau kakang Mas sudah tua, lebih pantas disebut yang semua orang tertawa karena kejenakaan ini dan kedua orang pangeran itu lalu mengucapkan terima kasih kepada jakawiserta yang telah menolong puteri itu. Kemudian kembailah keempat orang muda itu ke kota Raja sama dengan-sama dengan MCH sama dengan-sama dengan semenjak perpaduan kasih di dalam hutan itu, jakawisena dan Dewi Murtining sih seringkali mengadakan petemuan, baik di waktu mereka bersama kedua orang pangeran berburu di hutan, maupun di Taman Sari di belakang keraton yang indah itu. Sudah menjadi lazimnya apabila orang muda sedang dibuai oleh kasih asmara, selalu berkurang kewas pada aanya. Sehari saja tak melihat wajah kekasih hati, seakan-akan kosong dunia ini, sehari menjadi setahun, sepekan serasa sewindu. Kalau sudah bertemu muka, walau hanya saling memandang, saling bertukar senyum dan pandang matu yang mesra, sudah terobatlah rindu dendam, biarpun pertemuan itu tidak pernah dikotori oleh pelanggaran-pelanggaran. Susila, alangkah mesra dan sucinya cinta asmara orang-orang muda beriman tinggi, dan alangkah bodohnya orang-orang muda yang tenggelam ke dalam adu asmara. Demikian Pulau Wisena dan Dewi Murtining sih. Mereka tidak pernah mengira bahwa ada sepasang mata yang selalu mengintai dan melihat pertemuan-pertemuan. Mereka itu dengan matu bernyala namun mulut tersenyum penuh dendam. Inilah matu dan mulut pangeran Toh Jaya yang hendak menjalankan siasatnya dengan bantuan hubungan antara sepasang kekasih ini. Rakanda Sinuhun, sebelumnya saya mohon ampun sebanyaknya apabila saya berani datang membawa berita yang amat buruk dan akan membuat hati Rakanda menjadi berduka dan marah. Demikian kata-kata berbisa yang diucapkan oleh pangeran Toh Jaya kepada Seng Prabu Anusapati. Sri Baginda memandang wajah adiknya dengan hati tak enak. Adinda pangeran, berita apakah gerangan itu? Lekas beritahukan kepadaku, tak nanti aku akan marah kepada Adinda, karena pembawa berita, baik berita buruk atau baik, sesungguhnya telah berjasa bagi pendengarnya. Rakanda, ternyata Dewata telah menjatuhkan hukuman yang merupakan penghinaan dan kecemaran kepada keluarga kita. Apa hendak dikata, bukan saya tidak mencintai keponakan, akan tetapi karena ada orang luar yang berani melemparkan hinaan kepada kita, terutama sekali kepada Rakanda, terpaksa saya harus melaporkan hal ini. Harap jangan kaget, Rakanda Sinuhun, telah beberapa kali saya melihat sebuah peristiwa yang amat memalukan di Taman Sari. Kalau baru melihat sekali dua kali saja, saya takkan berani melaporkan hal ini, karena khawatir kalau-kalau metu saya yang salah lihat. Akan tetapi, ternyata saya bukan bermimpi atau melamun dan peristiwa itu terjadi dengan sesungguhnya seperti pertemuan antara kita sekarang ini. Katakanlah, Adinda, jangan ragu-ragu. Peristiwa apakah itu hati Sri Baginda makin gelisah? Ampun, Rakanda. Berat mulut saya mengatakannya, akan tetapi kalau Rakanda memaksa, apa boleh buat? Si keparat jakawisena itu, yang semenjak dulu telah saya curigai, ternyata sekarang mendatangkan malapetaka kepada keluarga kita. Dia telah mengulangi perbuatannya di karang lebih dahulu, dan kalau dahulu ia hanya mencoba untuk menggoda calon selir saya dan percobaannya itu tidak berhasil. Kali ini ia telah berhasil menggoda hati puterinda sendiri, Dewi Murtining sih apa katamu bentak seng perahu anu sapati dengan gramnya. Sesungguhnya, Rakanda, kata pangeran Toh Jaya, saya sendiri hampir tak dapat mempercayai metu saya yang melihatnya. Telah beberapa kali, di waktu malam hari, puterinda Dewi Murtining sih mengadakan pertemuan dengan si keparat jakawisena di dalam taman sari, Jahanam. Jangan marah dulu sebelum menyaksikan sendiri, Rakanda. Lebih baik malam hari ini saya mengadakan pengintaian dan apabila benar, benar. Mereka mengadakan pertemuan lagi, akan saya beritahu kepada Rakanda Sinuhun agar dapat menyaksikannya sendiri. Seng Prabu hanya dapat mengangguk-anggukan kepalanya, karena kemarahan membuat ia tak kuasa mengeluarkan suara. Malam hari itu, terang bulan dan indah sekali pemandangan di dalam taman sari. Seperti biasa, karena pada hari itu wisena tidak berkesempatan bertemu muka dengan Dewi Murtining sih, kedua orang muda ini mengadakan pertemuan, duduk bersanding di atas bangku di taman sari, bicara berbisik-bisik dengan penuh perasaan cinta yang makin hari makin berakar amat di dalam hati masing-masing. Alangkah terkejut hati mereka ketika tiba riba terdengar bentakan keras, keparat jaka wisena i. Kasungguh seorang manusia tidak mengenal budi koma. Aka wisena melompat bangun dan dengan tubuh menggigli ia menghadap Seng Prabu Anusapati dan Pangeran Toh Jaya. Hektometer, kalau memang pada dasarnya biadab, setelah menerima anugerah dan pangkat, tetap saja masih memperlihatkan kebiadabannya. Kata Pangeran Toh Jaya, keparat tak tahu malu, kau sungguh mencemarkan nama kerajaan Singosari Dewi. Tidak malukah engkau? Patutkah seorang putri keturunanku bertindak melanggar susilah seperti ini? Berkasih-kasihan dengan seorang rendah budi, dengan seorang pemuda gunung, seorang keturunan Sudra Ramanda. Tidak tiba-tiba Dewi Murti Ningsih yang tadinya juga tunduk penuh rasa malu dan takut itu, kini berdongak dengan wajah pucat memandang ayahnya, sikapnya seakan-akan seorang pahlawan menghadapi iawannya. Jangan Ramanda menuduh yang bukan-bukan. Pertemuanku dengan Jaka Wisena adalah pertemuan yang bersih dan sama sekali kami tak melanggar susilah. Kami saling mencinta, itu betul, dan apa salahnya itu? Hendaknya ayah, dan terutama Paman Pangeran, jangan merendahkan nama kakang Mas Wisena di hadapanku, karena apakah arti keturunan dan derajat seseorang? Hendaknya diingat, kita semua ini keturunan siapakah? Apakah, para raja itu keturunan niwata? Bukan, hanya keturunan manusia juga, dan belum tentu nenek moyang kita pun tadinya seorang raja bagaikan ditampar oleh tangan yang tak tampak kerasanya wajah Sri Baginda dan Pangeran Toh Jaya. Alangkah beraninya anak memperingatkan mereka. Bahwa Kainarok pun tadinya bukan seorang keturunan raja, bahkan seorang penjuri, perampok, dan penjudi dari keturunan rendah saja. Meluaplah amarah di dalam dada Pangeran Toh Jaya, keturunan langsung dari Kainarok. Dicabutnya kerisnya dan dengan sebuah terkaman buas, ia menyerang jaka Wisena dengan kerisnya, menusuk dada pemuda. Akan tetapi Wisena tidak mengelak hanya mengerahkan Aji kekebalannya karena ia melihat bahwa keris itu hanya senjata biasa saja. Tak ketika keris itu menusuk dada. Wisena, keris itu patah menjadi dua. Wisena, jangan kau memperlihatkan kesaktianmu untuk menyoambong di hadapanku. Teriak Seri Baginda dan bagaikan kilat cepatnya, tangan Seri Baginda mencabut keris Margapati ciptaan Empu Gandring, lalu ia melompat dan menyerbu jaka Wisena. Melihat keris yang bercahaya itu, gentarlah Wisena. Ia dapat mengenal bahwa inilah keris yang diceritakan oleh begawan jaradara, inilah keris pusaka Empu Gandring yang telah kena kutuk menjadi alkojok keturunan Kainarok. Wisena tentu saja tidak berani menyambut keris ini dan ia pun lalu menghunus kerisnya, ki dentasidi, juga buatan Empu Gandring. Hanya keris ini saja yang dapat menandingi kesaktian keris Margapati itu, maka ketika kedua senjata itu bertemu, berpijarlah bunga api menyilaukan mata. Seri Baginda Anusapari terkejut sekali dan heran bagaimana keris pemuda itu dapat melawan keris pusaka Empu Gandring. Sementara itu, Wisena tidak ingin melawan terus serangan raja yang dijunjungnya tinggi dan bahkan menjadi ayah dari kekasihnya itu, akan tetapi ia pun tidak mau meninggalkan kekasihnya begitu saja. Maka ia lalu berkata, Gusti Sinuhun, ampunkanlah hamba keparat, pengkhianat, pengacau. Kau mengotori keagungan namaku dan kerajaan Singosari kata Seng Prabu Anusapati sambil menyerang lagi, akan tetapi dengan mudah Wisena mengelak dan menjawab, paduka kelak akan membuktikan sendiri bahwa hamba bukanlah pengkhianat. Hamba tetap setia kepada paduka dan kerajaan Singosari berdebah, rasakan hukumanku kembali raja yang marah itu menyerang, akan tetapi kepandainya bermain keris bukanlah lawan Wisena yang gagah perkasa. Dengan sekali lompatan, pemuda itu tetap berkelebat ke dekat Dewi Murtiningsi dan cepat ia menyambar pinggang kekasihnya lalu dibawa melompat cepat, menghilang di dalam bayangan pohon-pohon. Bukan main marahnya hati Sri Baginda dan sejak hari itu, ia nampak berduka saja. Pangeran Ranggawuni dan pangeran Narasingamurti yang mendengar tentang larinya Dewi Murtiningsi dan Wisena, hanya saling pandang dan menarik nafas panjang. Mereka menghibur Ramanda mereka sedapat mungkin dan bahkan berjani hendak mencari dan menangkap Wisena, akan tetapi Sri Baginda bahkan menjadi marah dan tidak mau melihat muka Dewi Murtiningsi lagi. Toh Jaya tersenyum Girang telah dapat melenyapkan Wisena dari dalam keraron, karena pemuda yang perkasa itu merupakan batu penghalang terbesar bagi rencananya. Ia lalu mendekati Sri Baginda, menghiburnya dan karena maklum akan kesukaan Sri Baginda mengadu ayam, ia lalu sengaja mencari ayam jago yang baik dan kuat, lalu dibawanya ayam jago itu kehadapan Sri Baginda. Rakan Desinuhun, saya telah mendapatkan seekor ayam jago yang telah mengalahkan ratusan ekor jago-jago dari timur dan barat Sri Baginda. Memang suka sekali kepada ayam jago, dan melihat ayam itu ia tersenyum, merabah-rabah ayam itu, memeriksa patuknya yang kuat cenggernya yang telah dipoton, pendek menghitung jumlah bulu sayapnya, memeriksa kaki dan jalur yang kering itu dan berkata, jago baik, katanya mengangguk-angguk, akan tetapi takkan dapat mengalahkan si wadung, kampak. Sri Baginda memang mempunyai seekor ayam, ago yang diberi nama si wadung dan yang tersohor sebagai ayam jago tanpa tanding dan yang terkuat di seluruh singosari. Begitukah pendapat Rakanda kata Toh Jaya sambil tersenyum menantang. Kalau begitu, mari kita mengadu mereka, hendak kita lihat mana yang lebih kuat Sri Baginda menjadi gembira. Tiga kali teladungan saja ayam ini akan tewas boleh kita lihat saja, Rakanda. Ayam ini pun ayam pilihan maka dipanggil Pak Bejo oleh Seng Prabu Anusapati karena Pak Bejolah yang diberi tugas merawat ayam jago itu. Kemudian mereka berdua, diiringkan oleh Pak Bejo, menuju ke lapangan adu ayam yang memang tersedia di kebon belakang. Pak Bejo memegang si wadung, sedangkan Pangeran Toh Jaya memegang ayam jagonya sendiri. Sebelum kedua ayam jago itu dilepas, sambil tersenyum Pangeran Toh Jaya berkata kepada Seng Prabu Anusapati. Rakanda sinuhun saya tahu bahwa si wadung itu selalu menang karena Rakanda mengagam, memakai, keris pusaka itu. Kalau sampai ayam jago saya ini kalah, maka kekalahannya bukan hal yang mengherankan karena Rakanda sekarang juga mengagam keris pusaka, Seng Prabu Anusapati yang matanya telah berseri gembira menghadapi ayam jagonya yang akan bertarung, tertawa bergelak. Ha, ha, Toh Jaya. Kau ini ada-ada saja, ucapanmu itu hanya alasan bagi kekalahan ayam jagomu, tidak, Rakanda. Kalau selama pertandingan ini, keris pusaka itu saya bawa, tentu jago saya akan menang apa salahnya. Boleh, boleh, mari kau bawa pusakaku dan kita lihat apakah benar-benar ayam jagomu akan dapat menangkan si wadung. Sambil berkata demikian, Sri Baginda mengeluarkan keris pusaka empu gandrung berikut warangkanya dan memberikannya kepada pangeran Toh Jaya. Kedua ayam jago itu pun dilepaslah dan pertarungan hebat dimulai. Si wadung benar-benar ayam jago yang kuat dan gesit sekali. Bertubi-tubi jalunya yang panjang menghantam lawannya sehingga kegembiraan Seng Prabu Anusapati memuncak. Ia tertawa-tawa dan memegang perutnya menahan geli hatinya tiap kali jagonya dapat memukut jago pangeran Toh Jaya yang mulai terhuyung-huyung dan mandi darah pada jenggernya. Ha, ha, ha. Lihat, Adinda, lihat sebentar lagi jagomu tentu akan menggeletak tak berfernyawa lagi. Ayoh, wadung, habiskanlah musuhmu. Ha, ha, ha. Seri Baginda tidak melihat betapa pangeran Toh Jaya mendekatinya dengan pandang mata beringas juga Pak Bejo yang ikut bergembira melihat jago pemeliharaannya menang, tidak melihat gerakan pangeran Toh Jaya itu. Tiba-tiba pangeran Toh Jaya nien cabut keris pusaka empu gandring dan secepat kilat ia menusuk Seri Baginda. Cap, keris pusaka empu gandring tak dapat dilakan lagi menancap di ulu hari. Seng, Prabu, Anusapati, Yang, menjerit dan terhuyung-huyung. Lalu roboh di atas tanah dengan keris masih tertancap pada dadanya. Pengkhianat tiba-tiba terdengar bentakan keras dan tahu-tahu Jakawi Sena melompat turun dari atas dinding pagar, langsung menampar kepala pangeran Toh Jaya yang menceiat bergulingan di atas tanah bagaikan disambar petir. Jakawi Sena iyalu lari menghampiri Seng Prabu Anusapati yang masih belum tewas. Melihat pemuda itu berlutut di dekatnya, Prabu Anusapati menggerakkan bibirnya dan berbisik, Jakawi Sena, aku ampunkan kau, kawinlah dengan Dewi, kau benar, bukan kau pengkhianat. Lindungilah putra-putraku, dan dengan ucapan terakhir ini tewaslah Seng Prabu Anusapati. Dengan amarah meluap-iwap Jakawi Sena iyalu mencabut keris pusaka empu ganting yang menancap di ulu hati Seri Baginda itu, iyalu berdiri dan memandang ke arah pangeran Toh Jaya dengan matu berapi. Akan tetapi, pada saat itu datang para pengawal dan beberapa orang Sena Pati, dikepalai oleh Cakalumping, Lembu Seta dan Lembu Sena, berlari-lari datang karena mendengar jerit Seri Baginda, dan juga karena ketiga orang itu terlebih dahulu telah mendapat kisikan dari pangeran Toh Jaya. Melihar datangnya orang-orang itu yang diantaranya bukan kaki tangannya, pangeran Toh Jaya lalu merangkak bangun dan menudingkan jarinya ke arah Wisena sambil berseru, pembunuh tanda seru. Dia telah membunuh Seri Baginda Lembu Sena, Lembu Seta, dan Jakalumping dengan senjata di tangan menyerbu dan menyerang Wisena dan tiga jurusan. Mereka ini memang menanti-nanti kesempatan baik dan kini mereka menerjang dengan nafsu membunuh titik. Bukan main marahnya Wisena lah maklum bahwa pangeran Toh Jaya memfitnahnya dan bahwa tiga orang ini telah diperalat oleh pangeran itu untuk membunuhnya. Dengan tenang, akan tetapi cepat, ia lain mempergunakan keris pusaka empu gandring yang tadi menewaskan nyawa. Seri Baginda untuk menangkis dan membalas dengan serangan yang tak kalah ganasnya. Keris pusaka itu memang ampuh dan sakti sekali, maka begitu tertangkis, keris di tangan Jakalumping terlempar dan sebuah pukulan tangan kini yang amat tampuh telah mampir di pangkal telinganya. Jakalumping berteriak ngeri dan tubuhnya terjengkang, roboh tanpa dapat bangun lagi karena ia telah menjadi pingsan. Bingung juga Lembu Seta dan Lembu Sena menyaksikan kegagahan ini, akan tetapi Wisena tidak memberi kesempatan kepada mereka dan sekali kerisnya terayun, terlepas pula senjata golok kedua raksasa itu. Seperti dulu, Wisena menjambak rambut Lembu Seta dan ketika Lembu Sena maju, ia membenturkan kepala mereka dengan sekerasnya sehingga mereka jatuh bergulingan sambil mengaduh-aduh. Akan tetapi pada saat itu datang, rombongan para jurid dan luar. Wisena terkejut sekali dan ia hendak mengamuk, akan tetapi ia teringat akan pesan pamannya bahwa ia tidak boleh melibatkan dirinya ke dalam peristiwa bunuh-membunuh antara keturunan Kehna Roktoh Jaya, manusia berhati curang. Kelak akan tiba masanya kau menyesali perbuatanmu yang terkutuk ini sambil berkata demikian, Wisena lalu melompat ke atas dinding pagar dan melenyapkan diri, dikejar oleh para pengawal. Bukan dia. Tiba-tiba Pak Bejo berdiri dan berkata dengan suara gemetar. Bukan Jaka Wisena yang melakukan pembunuhan, akan tetapi Pangeran Toh Jaya yang membunuhnya, aku melihatnya dengan. Tiba-tiba Pangeran Toh Jaya melompat dan sekali pukul saja terlemparlah tubuh Pak Bejo. Kepalanya pecah. Pak Bejo tewas pada saat itu juga dan ayam jago si wadung yang tadi telah dipegang oleh Pak Bejo, berkeok-keok lari dari situ. Orang tua ini adalah kawan Jahanam Wisena, tentu saja ia membantu penjahat itu. Ayuh cari penjahat itu sampai dapat Jaka Wisena semenjak melarikan diri dengan Dewi Murtining sih memang tidak iari jauh dan hanya bersembunyi di luar kota. Akan tetapi ia masih seringkali diam-diam masuk ke kota raja untuk mergamat amati Seri Baginda dan menjaga keselamatannya. Sayang sekali kedatangannya terlambat sehingga Seng Prabu telah dapat ditewaskan oleh Pangeran Toh Jaya yang dibencinya itu. Setelah dapat melarikan diri dari kebun belakang, Wisena cepat mencari. Seng Pangeran Pati Rangga Wuni dan Pangeran Narasinga Murti. Kebetulan sekali kedua orang pangeran ini sedang berburu di hutan sekalian mencari jejak Wisena yang melarikan diri dengan Dewi Murtining sih. Maka Wisena Iyalu cepat menunggang kuda menyusul kedua orang putra raja itu. Ketika kedua orang pangeran itu melihat kedatangan Wisena, mereka memandang marah dan dengan muka merah telah siap untuk memaki dan menegurnya. Akan tetapi mereka didahului oleh Wisena, Gusti Pangeran, cepat. Ayoh melarikan diri bersama hamba mendengar ucapan ini dan melihat betapa pemuda berwajah pucat dan nafasnya terengah-engah, kedua orang pangeran itu terkejut sekali. Dengan singkat Wisena lalu menuturkan peristiwa pembunuhan atas diri Seri Baginda yang dilakukan oleh Toh Jaya itu. Menangis fah kedua orang pangeran itu dan mereka lalu dibawa pergi oleh Jaka Wisena ke tempat persembunyiannya, di mana mereka bertemu dengan Dewi Murtining sih. Bertangis-tangisanlah keempat orang itu, menangisi kematian Seng Prabu Anusapati. Kita harus membalas dendam. Tak dapat kubiarkan saja Jaya Nam Toh Jaya itu membunuh Ramanda dan merampas kedudukan di Singosari Wisena lalu mengeluarkan keris pusaka Empu Gandring dan berkata, Terimalah pusaka ini, Gusti Pangeran Ranggauni. Keris inilah yang telah dipergunakan oleh Toh Jaya untuk membunuh Seng Prabu, dan keris ini pula lah yang telah menewaskan Seng Prabu Kainarok. Keris ini pula yang menewaskan Tunggul Ametung, Eyang Empu Gandring dan kedua orang tuaku terheranlah kedua orang pangeran itu mendengar ucapan ini. Dewi Murtining sih yang telah mengetahui dari kekasihnya akan riwayat kekasihnya, lalu menceritakannya kembali kepada Pangeran Ranggauni dan Pangeran Narasingamurti. Sesungguhnya, Kakang Mas Wisena adalah cucu dari Empu Gandring pencipta keris pusaka ini dan dengan keris ini di tangan Eyang Prabu Kainarok, Eyang dan kedua orang tuanya telah tewas. Aku bersumpah untuk membalas kejahatan Toh Jaya dengan keris ini, Pangeran Ranggauni mengecapkan sumpahnya yang didengarkan oleh Wisena dengan hati tak enak. Ia mendapat tugas untuk melenyapkan pembunuhan-pembunuhan sesama saudara yang dilakukan dengan keris ini, dan kini ia bahkan bersekutu dengan Ranggauni yang hendak melaniutkan bunuh-membunuh itu. Kalau saja di situ tidak ada Dewi Murtining si kekasihnya, tentu ia akan membawa pergi keris pusaka Empu Gandring dan melenyapkan kembali ke Gunung Anjas Moro. Akan tetapi, ternyata perasaan cinta mengalahkan segala sesuatu. Hamba selap sedia, memenuhi perintah terakhir Seng Prabu Anusapati, untuk membantu paduka merebut kembali takhta kerajaan. Akan tetapi, hamba mohon dipenuhinya sebuah syarat, nanti dulu, di Mas Wisena. Tak enaklah rasanya hatiku mendengar kau menyebut gusti kepadaku dan merendahkan dirimu sedemikian rupa. Kalau diingat akan asal-usal kita, ternyata kau tidaklah lebih rendah daripada kami. Apa pula, kau telah menjadi calon suami Dewi, maka anggaplah aku sebagai rakandamu sendiri, dan sebutlah aku dengan Kang Mas. Sebagaimana biasa Dewi menyebutku, bukan main girangnya hati Wisena dan ketika ia melirik ke arah Dewi Murtining si, ia melihat kekasihnya itu menunduk malu. Terima kasih, kakang Mas Pangeran aku pun telah menjadi adikmu sendiri, Kang Mas Wisena kata Pangeran Narasinga Murti. Baik, baik, di Mas Pangeran. Tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada menyebut dan menganggapmu sebagai adik sendiri. Nah, sekarang ceritakan apakah syaratmu itu, di Mas Wisena, tak lain syaratku, kakang Mas Pangeran, agar supaya setelah kakang Mas Pangeran dapat menduduki singgah sana, keris pusaka empu gandring itu dikembalikan kepadaku untuk kuserahkan kepada paman begawan jatadara. Kehendakmu akan terpenuhi, di Mas Wisena. Beberapa bulan kemudian, Pangeran Pati Ranggawuni dengan dibantu oleh Pangeran Narasinga Murti, dan selalu dilindungi oleh Caka Wisena, telah dapat mencengumpulkan bala tentara yang amat besar, diperkuat oleh para senapati dan perwira yang setia kepada Mendiang Seng Prabu Anusapati. Sementara itu, Pangeran Toh Jaya telah mengangkat diri sendiri menjadi Raja di Singosari, menggantikan kedudukan rakandanya dengan alasan bahwa para putera Pangeran telah melarikan diri dan bersekutu dengan penjahat besar Wisena. Tercapailah cita-cita Kenumang yang kini telah dapat melihat puteranya menjadi Raja di Singosari dan ia sendiri menjadi Ibu Suri. Akan tetapi, segala hasil yang didapatkan bukan dengan jalan yang suci, melainkan dengan kecurangan dan kejahatan, pasti takkan tahan lama. Belum lama Pangeran Toh Jaya menjadi Raja, tiba-tiba datanglah serangan hebat dari barisan besar yang dipimpin oleh Pangeran Pati Ranggawuni. Pangeran Narasinga Murti, dan Jaka Wisena yang selalu didampingi oleh kekasihnya, Puteri Dewi Murti Ningsih. Perang saudara yang hebat terjadi, akan tetapi pihak penyerang selain mendapat bantuan Wisena yang gagah perkasa dan sakti, juga mendapat bantuan para senapati tua yang berpengalaman, bahkan sebagian besar rakyat yang berada di dalam kora Raja sendiri juga diam-diam membantu dan memihak kepada Pangeran Pati. Maka setelah berperang beberapa pekan lamanya, akhirnya pertahanan Pangeran Toh Jaya dapat dibobolkan dan Toh Jaya sendiri lalu melarikan diri beserta beberapa orang pengiringnya yang membawa harta benda dari keraton. Namun, memang sudah menjadi nasibnya, atau karena manjurnya kurukan Empu Gandring, di tengah jalan ia bertemu dengan rombongan Pangeran Pati Ranggawuni. Pertempuran hebat terjadi di dalam hutan dan akhirnya Toh Jaya tewas di ujung keris pusaka Empu Gandring yang dipegang oleh Pangeran Pati Ranggawuni sendiri. Maka bergembiralah rakyat yang memihak Pangeran Pati dan dengan perayaan Pesta Besar, Pangeran Pati Ranggawuni lalu dinobatkan menjadi Raja di Singosari dan berjuluk Seng Prabdo Bisnuwardana. Perayaan ini tidak hanya merayakan penobatan Seng Prabdo Bisnuwardana, akan tetapi juga merayakan pernikahan antara Seng Puteri Dewi Murtiningsi dengan Seng Adipati Jakawisena yang telah diangkat menjadi Adipati oleh Seng Prabdo Bisnuwardana. Adapun Ibu Suri Kenumang ketika menyaksikan semua peristiwa ini, tak dapat menahan kehancuran hatinya dan ia lalu jatuh sakit sampai membawa kematiannya, menyusul puteranya yang telah tewas di medan peperangan. Ketika Seng Adipati Jakawisena beserta istrinya yang cantik jelita, diiringkan oleh sepasukan prajurit tamtama, menunggang kuda menuju ke Gunung Anjas Moro, rombongan ini melalui Dusun Karang Yuih. Ketika Adipati Jakawisena dan istrinya menjalankan kuda dengan perlahan memasuki Dusun itu dan rakyat Dusun berlutut menyembah di kanan-kiri jalan, tiba-tiba seorang wanita yang masih muda dan cantik, akan tetapi berwajah muram dan berpakaian sederhana, sambil menggendong seorang anak kecil, maju dan berlutut menyembah dengan hormatnya. Mekarsari Adipati Jakawisena menahan kudanya, diturut oleh istrinya dan pasukan itu pun berhenti. Memang benar, wanita yang berlutut adalah Mekarsari dan ketika mendengar panggilan itu, berdongak memandang, mengangkat mukanya perlahan-lahan. Ternyata bahwa air matanya telah mengair turun membasai pipinya. Terharulah hati Adipati Wisena. Mekarsari, mengapa kau berada di sini? Dan anak itu tanda tanya Gusti Adipati, semoga Dewata yang agung melimpahkan rahmatnya kepada Paduka dan Gusti Puteri yang cantik. Dewata memang bersifat agung dan, dan biarlah mengutuk hamba yang banyak dosa. Kembali ia menangis. Eh, eh, Mekarsari, ku kira kau telah berada di keraton pangeran Toh Jaya. Suara Adipati muda itu setengah mengejek. Aduh, Gusti Adipati, lebih baik injaklah hamba dengan kaki kudepaduka itu daripada menusuk perasaan hamba dengan ucapan ini. Mekarsari lalu bangkit berdiri dan berlari terhuyung-huyung sambil menggendong anak itu. Ketika Kilurah menyambut Seng Adipati, ternyata oleh Wisena bahwa lurah dusun ini telah berganti, bukan Kilurah Rekso Yudo lagi lalu bertanya-tanya dan mendapat keterangan yang membuat hatinya makin merasa terharu. Ternyata bahwa pangeran Toh Jaya tidak mengambil Mekarsari sebagai selir, dan sama sekali tidak pernah dibawa ke Singosari. Pangeran ini memang hanya mempermainkan para gadis dusun seperti biasanya dan setelah Mekarsari mengandung, pangeran itu meninggalkannya begitu saja. Kalau hati Mekarsari merasa hancur, hati ayahnya Iebi rusak lagi sehingga Kilurah Rekso Yudo jatuh sakit dan meninggal. Mekarsari hidup bersama ibunya, menjadi seorang janda muda dengan seorang anak dan hidupnya sungguh pun tidak kurangan dan pada lahirnya nampak senang, namun ia menderita di dalam batin. Setiap malam terbayanglah wajah Wisena, pemuda yang sesungguhnya dikasihinya itu dan mulailah ia merasa amat menyesal. Kemudian ia mendengar berita bahwa seorang Adipati hendak lewat di dusun itu dan alangkah kagetnya ketika melihat bahwa Adipati itu bukan Iain adalah Wisena sendiri, pemuda yang dulu ditolaknya lah pun telah mendengar akan matinya pangeran Toh Jaya, maka dapat dibayangkan betapa hancur hatinya lah merasa berdosa kepada Wisena. Maka ia memberanikan diri untuk memberi hormat kepada Adipati itu dan mengucapkan doa serta menyatakan penyesalannya. Tak disangkanya bahwa Wisena akan mengucapkan kata-kata yang mengejek dan menusuk perasaannya. Setibanya di rumah, janda muda ini menangis terseduh-seduh sehingga ibunya juga ikut menangis. Malam hari itu Adipati Wisena dan rombongannya bermalam di kelurahan dan dijamu dengan segala kehormatan. Setelah ia bersama istrinya masuk ke dalain kamar, barulah Dewi Murtining Sih mengeluarkan pertanyaan yang semenjak sore tadi mengganjai hatinya. Kakang Mas, siapakah wanita yang bernama Mekarsari tadi Adipati Wisena tersenyum dan menggoda? Ia seorang wanita dan Kak sudah tahu bahwa namanya Mekarsari, mengapa bertanya lagi siapa dia? Dengan cemberut Dewi Murtining Sih memukul lengan suaminya. Kalau tidak kau ceritakan tentang riwayatmu dengan Mekarsari itu, aku akan marah Wisena memeluk punda istrinya dan menariknya duduk di atas kursi. Ia maklum akan kemuliaan budi istrinya dan ia sendiri juga seorang suami yang bijaksana. Apabila terdapat sesuatu rahasia di antara suami istri, betapa kecil pun rahasia itu, maka suami istri itu takkan menikmati kebahagiaan rumah tangga yang sejati. Dengan perlahan akan tetapi jujur, diceritakanlah oleh Wisena tentang segala pengalamannya dengan Mekarsari. Karena Mekarsari lah, maka aku dulu amat membenci wanita yang kusangka semua berwatak tidak setia seperti dia, Sampai aku bertemu dengan kau, tewi ku, yang membuka matu dan hatiku bahwa tidak semua wanita gelap angkat, oaharm, dan tidak setia terharulah hati Dewi Murtining Sih mendengar ucapan suaminya ini dan sambil merangkul suaminya ia berkata, Ya, kanda, ada sebuah permintaanku. Ya tanda tanya. Kelak, kalau, kalau aku sudah, ia menghentikan kata-katanya dan wajahnya memerah. Ya suaminya mendesak. Kalau aku sudah, punya anak, kau harus mengambil Mekarsari sebagai selirmu terbelalak. Matuwi Sena mendengar permintaan ini. Dia, seorang janda tanda tanya Dewi Murtining Sih cemberut. Ya, dia. Dan tidak boleh orang lain titik. Akhirnya kau tentu akan mempunyai selir juga, dan aku takkan rela melihat kau membagi cinta kasihmu kepada seorang gadis yang belum tentu mencintaimu, yang hanya mau menjadi selirmu karena harta dan pangkatmu, seperti halnya Mekarsari dan Paman Pangeran Toh Jaya. Mekarsari lain lagi, ia mencintaimu, hal ini aku dapat mengetahui dengan pasti ketika ia berlutut di pinggir jalan tadi alangkah mulia hatimu, Dewiku. Sesungguhnya, belum pernah aku melihat bahkan mendengar adanya seorang putri seperti engkau, istriku sayang. Akan tetapi ingat, hanya kalau aku sudah punya anak. Dan hanya Mekarsari saja yang boleh menjadi selirmu. Dan sekali lagi, hanya seorang selir, tidak boleh lebih. Ia memberi tekanan keras pada tiap-tiap kata-kata hanya. Baiklah, Dewiku setahun kemudian, Mekarsari sudah berada di dalam gedung kadipatan Adipati Jakawisna, menjadi istri kedua dari Adipati. Rumah tangga ini penuh kebahagiaan hidup, saling rukun dan damai, penuh cinta kasih. Ada pun Adipati Jakawisna sampai berpuluh tahun mengabdi kepada Seng Prabdo Bisnuardana, raja yang adil bijaksana sehingga ia memerintah Singwasari tanpa halangan sesuatu. Pemberontakan yang timbul kecil-kecilan mudah saja dipadamkan oleh Adipati Jakawisna dan kutuk Empu Gandring terhenti sampai di situ saja, karena keris pusaka Empu Gandring telah dikembalikan oleh Adipati Wisna kepada Seng Begawan Jatadara. Tamat.